Kalau anda adalah orang yang beriman, maka pasti ujian itu lazim akan terus menyelimuti orang yang beriman. Yang pertama, saya bawakan ayat-ayat yang insya Allah antum semua sudah faham sehingga nanti pulang bisa difahami dengan mudah. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Balad. Surah Al-Balad, pada ayat yang keempat Allah ta'ala berfirman apa? Laqad khalaqna linsana fi kabad. Apa artinya kabad itu? Artinya adalah sungguh telah kami ciptakan manusia berada dalam keadaan penuh dengan kesusahan. Siapa yang berfirman? Allah pasti benar atau ada kemungkinan salah? Pasti benar. Maka Allah katakan Allah itu ciptakan kita bukan dalam keadaan nyaman, tapi dalam keadaan penuh kesusahan, penuh penderitaan, penuh ujian. Dan ini ada kisahnya. Sampai Al-Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan jalan syurga ini, jalannya Allah ini yang menjadikan Nabi Ibrahim itu dibakar di api. Nabi, yang menjadikan Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara. Yang menjadikan Nabi Yunus ditelan ikan paus. Yang menjadikan Nabi Ayub habis harta dan tubuhnya. Yang menjadikan Nabi Besar Muhammad SAW harus terusir dari kota kelahirannya. Antum sudah? Jangan belum, mudah-mudahan tidak. Belum. Repot, susah nantang ini kan. Mudah-mudahan tidak. Kan begitu. Nah, tapi kemudian tidak mungkin kita bisa masuk ke dalam syurga tanpa ujian. Sampai kemudian Penuh ujian, penuh susah payah. Itu hakikat di mana Allah ciptakan kita dalam keadaan itu. Ada seorang perempuan disebutkan dalam kitab Sofwatut Tafasir. Perempuan ini, di rumah dia, suaminya jahat. Ibu-ibu ada yang suaminya jahat? Ibu, ibu-ibu ada yang suaminya jahat? Curhat dia curhat. Ya Allah, bu. Jangan curhat di sini, ini bukan acara curhat dong. Bukan. Ini taklim seriusan ini. Sudah? Suka mukul, tidak pengertian, tidak pernah menyayangi dia, ngomongnya kasar. Dan perempuan itu bukan makhluk yang bisa dikasari. Perempuan itu lembut, betul dia. Tidak boleh dikasarin. Jangan sampai angkat suara, jangan sampai, aduh susah. Perempuan ini lembut banget dia. Sampai Rasul bilang perempuan itu gelas kaca. Iya kan? Ketika dia sudah pecah, maka dia tidak akan kembali pada bentuknya yang semula. Sampai Rasul bilang, Rifqan Bilkawarir. Yang lembut sama perempuan. Yang lembut sama perempuan. Nah sudah? Maka perempuan ini tidak kuat lagi sudah. Ini parah banget suami saya ini. Nampaknya sudah tidak ada celah untuk dia menjadi baik. Didoain, disabarin, dinasehatin. Nampaknya susah sudah. Memang wataknya dia sudah apa? Keras. Maka apa yang terjadi? Itu perempuan kabur dari rumah suaminya. Pergi dia. Menjelang adhan maghrib. Pergi. Sebelum suami pulang kerja. Kemudian ketika terdengar adhan maghrib, dia berhenti di suatu masjid. Ini kisah diceritakan oleh Sheikh Ali As-Sabuni. Dalam kitabnya Sofwatul Tafasir. Ketika menjelaskan apa? Laqad khalaqnal insana fi kabadat. Pasti susah terus hidup kita ini. Sudah? Nanti saya jelasin. Susah itu bukan berarti kemudian anda sampai. Kok? Entah lah. Susah itu bisa dinikmati nanti. Sudah? Perempuan itu sholat ke masjid. Ketika itu, Allah takdirkan imamnya baca surat Al-Balat ini. Ketika sampai pada ayat, Laqad khalaqnal insana fi kabadat. Perempuan itu mikir, Eh, Allah ciptakan saya sebagai manusia dalam keadaan senantiasa susah payah. Terus dia mikir, saya sekarang lari dari kesusahan rumah suami. Saya mau pindah ke orang tua, bakal susah juga. Saya mau kabur ke rumah teman, bakal susah juga. Saya mau lari kerja ke tempatnya orang, bakal susah juga. Daripada saya susah di rumah orang tua, dalam keadaan bermaksiat meninggalkan suami, susah di rumah teman, dalam keadaan meninggalkan suami, susah ketika bekerja bersama orang, dalam keadaan meninggalkan suami, mendingan saya balik ke rumah suami, saya, susah saya berpahala. Tidak meninggalkan suami. Nah, coba lihat. Ini loh, kalau manusia itu ngerti. Bahwasannya dia itu hidup, senantiasa Allah takdirkan, Allah jadikan tabiatnya manusia, dan dunia ini penuh dengan kesusahan. Saya mau tanya, kenapa dunia ini penuh dengan kesusahan? Supaya antum tidak merasa betah di sini, dan kepingin cepat-cepat pulang ke syurga. Coba, kalau orang hidupnya penuh dengan ujian coba. Ya Allah, mati aja udah. Betul gak? Betul gak? Nampaknya, perutnya bumi lebih ramah dibanding atasnya bumi ini. Nah, maka dibikin begitu, itu sampai Rasul katakan apa? dunia si jenul mu'min. Dunia ini apa? Penjaranya orang beriman. Dan para ulama mengatakan apa? Amalan orang di penjara itu cuma dua. Sabar dan ibadah. Bisa di penjara mau teriak-teriak gitu. Suruh diem. Dan apa waktu yang lain? Ibadah. Dan kita ini sedang di penjara, nunggu waktu keluar, supaya nanti waktu keluarnya enak, kita mau ibadah di sini. Kita mau sabar di sini. itulah hakikat dunia ini hadirin. Nah, maka sekarang begini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kita semua. Allah katakan dalam Al-Quran, surah Al-Ankabut, Alif Lamim. Apakah manusia mengira setelah mereka mengucapkan kami beriman, kemudian mereka akan ditinggalkan begitu saja tanpa ujian? La kata Allah. Wa laqad fatanna alladzina min qablihim. Dan kami telah uji orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? Karena kami ingin melihat siapa diantara mereka yang benar imannya ketika diuji, dan siapa orang-orang yang berdusta dengan keimanannya. Sekarang lihat. Anto pernah dengar kisahnya keluarga Ammar bin Yasir? Ammar bin Yasir ya? As-sabikun al-awwalun. Orang-orang yang masuk Islamnya itu? Pertama-tama. Dan dibanding kita? Ya jauh. Ammar bin Yasir itu keluarga budak. Ayahnya budak. Ibunya budak. Dan anaknya pun bukan anak merdeka. Mereka masuk Islam. Mereka masuk Islam. Setelah mereka masuk Islam, ketahuan oleh tuannya, maka tuannya tidak terima. Ingin menjadikan mereka kembali kafir. Maka di siksaan, Tum tahu kan siksaannya ya? Yang pertama ibunya. Yang kedua bapaknya. Sampai Ammar bin Yasir sama Allah dibela dalam Al-Quran. Ibunya diapain? A'azzanallah wa'iyakum. Semoga Allah memuliakan kita. Amin. Besi itu di ujungnya dibakar sampai merah. Kalau bahasa kita mungkin linggis ya. Tahu linggis. Apa di banjar namanya linggis? Linggis. Sampai ujungnya merah. Merah betul. Itu ditusukkan mulai tengkuk belakangnya. Belakang leher ini. Sampai keluar di kemaluan bagian depannya. Dan itu tidak menjadikan dia murtad dari agama Islam. Kemudian Yasir, Ayahnya Ammar, Bagaimana diujinya? Kaki kanan diikat kuda ke sebelah kanan, kaki kiri diikat kuda ke sebelah kiri. Dan itu tidak langsung dipokol lari kudanya. Tidak. Ditarik pelan-pelan. Sampai terputus kakinya dan tubuhnya menjadi dua. Tubuhnya menjadi dua. Lalu si Ammar ini, Anak kecil ini, Dia ketakutan. Maka Ammar mengatakan apa? Saya kembali ke agama nenek moyang saya. Karena ketakutan, Tapi hatinya penuh dengan keimanan kepada Allah. Apa Allah bela Ammar dalam Al-Quran? Kecuali orang-orang yang terpaksa mengucapkan kalimat itu, Sementara hatinya penuh dengan keimanan. Saya mau tanya, Ketika keluarga Ammar di uji dengan ujian seberat itu, Rasulullah kan lewat di depannya. Apa bantuan Rasul untuk mereka? Cuma satu. Rasul tidak menyelamatkan itu ibundanya Ammar dari api, Besi panas. Rasul tidak menyelamatkan yasir dari ditarik oleh kuda sampai tubuhnya terbelah dua. Rasul cukup memberikan kepada mereka hiburan syurga. Hiburan syurga. Apa kata Rasulullah? Sabaran. Ya, saya kalau ngomong ini langsung kayak... Yang sabar keluarga yasir kata Rasulullah. Kenapa? Sebentar lagi kalian pindah syurga. Allahu Akbar. Sebentar lagi kalian pindah mana? Syurga. Maka ketika terbayang syurga, Maka ujian dunia terasa apa? Kecil. Antum tau Asia, istri Fir'aun. Asia. Ketika dia diazab, diseksa, disakitin oleh Fir'aun. Bagaimana caranya? Kalau bahasa Jawanya dipenteng. Dipenteng itu apa? Tangan kanan, sana-sana, kaki sana-sana. Seperti orang habis motong kambing, kemudian kulitnya diikat ujung-ujungnya itu loh. Itu namanya apa bahasa Indonesianya? Dibentangkan. Eh, kayak layangan putus aja. Dibentangkan gitu ya. Jadi tangan kanan ke sebelah sana, tangan kiri ke sebelah sana, kaki kanan ke sebelah sana, kaki kiri ke sebelah sana. Di empat begini, jahk, gini. Dan itu diikat sama tali, di tengah panasnya padang pasir, di teriknya matahari siang. Ditempelin tubuhnya. Di atasnya dikasih batu panas. Perempuan lu ini, gak cengeng. Gak cengeng. Gak apa kek? Kuat ya? Karena dia tahu, ini ujian iman. Allah bilang, tidak mungkin kamu ngomong beriman, kemudian tidak di uji. Gak mungkin. Gak mungkin. Kemudian apa? Sama Fir'aun dipukul. Dipukul lagi. Setiap kali pukulan Fir'aun itu mengenai tubuh Asia, Antum tahu, Ibtasamats. Asia tersenyum. Terus Fir'aun bilang apa? Pantes, gak mau nyembah saya. Gila. Gila. Di seksamalah. Senyum. Fir'aun tidak tahu. Dia berdoa kepada Allah. Bertawasul kepada Allah. Apa yang dia ucapkan? Rabbibni li'indaka baytan fil jannah. Wa najjini min fir'aun wa'amalihi. Wa najjini minal qawmiz zalimin. Ya Allah. Kata Asia tadi. Ketika dia disiksa itu. Ya Allah. Bangunkan untukku disisimu ya Allah. Satu rumah di syurga. Dan selamatkan aku dari Fir'aun bala tentaranya. Dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Antum tahu. Ketika Asia dipukul sama Fir'aun. Itu Allah bukakan pintu langit. Kemudian Allah bilang kepada Asia. Rumahmu di syurga sudah selesai. Sebentar laki pindah. Coba Antum lihat. Bagaimana ini? Terus Antum kepingin hidup nyaman-nyaman. Begini terus masuk syurga begitu. Syurganya siapa pak? Syurga itu mahal. Tidak pernah maksa diri untuk bersedekah dengan jumlah yang fantastis. Tidak pernah memaksakan diri pergi jauh dari rumah dalam rangka mencari ilmu. Tidak pernah memaksakan diri capek sholat malam ibadah kepada Allah. Tidak pernah memaksakan diri perut terasa lapar karena kepingin mendapatkan rizonya Allah. Tidak pernah memaksakan diri sabar atas gangguan orang lain untuk mendapatkan cintanya Allah. Terus mau masuk syurga. Apa Allah bilang dalam Al-Quran? Amhasibtum an tadkulul jannat. Apakah kalian mengira bakal masuk syurga? Semurah itukah syurga? Walamma ya'tikum mathalul ladhina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepada kalian ujian. Yang Allah telah datangkan kepada orang-orang sebelum kalian. Masathumul ba'sa'u wa'zharra'u wa'zulzilu. Mereka ditimpa peperangan. Mereka ditimpa penyakit. Mereka ditimpa kesulitan. Wa'zulzilu. Apa zulzilu itu? Bumi itu sama Allah seakan-akan digoncangkan di bawah mereka. Setiap ada bumi yang dipijak, seakan-akan bumi itu tidak ramah kepada mereka. Sampai apa yang terjadi? Hatta yakul ar rasul. Sampai rasul manusia paling sabar. Dan orang-orang beriman para sahabat Nabi yang bersama Nabi Muhammad mengatakan apa? Mata Nasrullah. Ini pertolongannya Allah kapan datangnya? Saking beratnya ujian. Langsung sama Allah dijawab, ala inna nasrullahi qarib. Ingat kata Allah. Pertolonganku itu dekat. Terus mana mungkin kita mau membeli syurga, yang syurga itu semuanya ada. Dengan harga yang murah. Tanpa mau diuji. Maka kita itu di dunia hadirin. Tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat 100%. Tidak ada. Nikmat 100% ada. Ada orang kaya raya. Mungkin badannya sehat wal afiat. Mungkin istrinya Masya Allah bisa jadi diuji dengan anak. Ada lagi sebaliknya. Kaya raya. Sehat wal afiat. Anaknya baik. Diuji dari istri. Ada orang Masya Allah anaknya baik. Istrinya baik. Sehat wal afiat. Mungkin kekurangan harta. Ada orang kaya raya. Istrinya baik. Anaknya baik. Mungkin tubuhnya sakit. Itulah hakikat dunia ini. Karena apa? Dunia ini tidak mungkin memberikan kepada anda semuanya. Kenapa? Karena semuanya Allah akan kasih kelak di syurga. Anaknya baik. Terima kasih.